Kenapa dilepas ya itu? Untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Hai wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak, jadi di selasa malam ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita biografi yaitu tentang Susi Pujiastuti yang merupakan mantan menteri kelautan dan perikanan. Nama wanita yang satu ini memang sempat ramai dibicarakan oleh publik Indonesia ketika beliau ini didaulat menjadi menteri kelautan dan perikanan dalam kabinet kerja antara 2014 sampai 2019 oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan seperti yang kalian tahu siapa sangka sebelum menjadi menteri kelautan Ibu Susi ini hanya berijazah SMP. Dan dulunya beliau ini menyambung hidupnya dengan menjadi penjual ikan di Pangandaran. Namun berkat kegigihannya dia pun sukses sebagai pengusaha perikanan dan memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Pikir kalian, tamatan SMP. Dan saat beliau menjabat menjadi menteri kelautan dan perikanan pun beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan selalu dikait-kaitkan dengan kata Tenggelamkan! Yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia wan. Oke jadi gimana biografi lengkap dari Ibu Susi Pujiastuti ini? I'll check her out! Oke Wak jadi Ibu Susi ini lahir dari keluarga yang lumayan berkecukupan dimana beliau ini lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat Wak. Ayah beliau bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Kedua orang tuanya ini berasal dari Jawa Tengah tapi sudah lima generasi tinggal di Pangandaran Wak. Keluarga Ibu Susi ini memiliki usaha ternak. Mereka memperjual belikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan ke Jawa Barat. Kakek buyutnya beliau ini adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya Wak. Nah terus setelah beliau ini mengenyam pendidikan sampai SMP, Ibu Susi ini melanjutkan pendidikannya di SMA 1 Yogyakarta. Tapi berhenti di kelas 2 SMA Wak Gegara, beliau ini dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam golput. Selain itu Ibu Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah Wak. Dan sampai akhirnya beliau ini menjadi menteri, Ibu Susi ini mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Binapandu Mandiri, Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 lalu Wak. Dan setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Ibu Susi pun lulus dalam ujian susulan pada tahun 2018. Nah kemudian Wak setelah putus sekolah dulu nih, Ibu Susi ini menjual seluruh perhiasannya seharga Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di pengandaran pada tahun 1983. Tapi saat itu wanita yang tangguh, yang pantang menyerah ini tidak langsung bisa sukses Wak. Sebelum berjualan ikan, beliau ini juga sempat berjualan spray, baju hingga tengkula cengkeh. Dan setelah mendapatkan pengalaman berjualan, beliau kemudian melirik potensi hasil laut yang ada di pengandaran. Dan dari seorang mantan siswi berseragam, beliau pun menjemah menjadi tukang jualan ikan laut yang segar. Nah tapi yang Ibu Susi Pujastuti ini Wak, gak bisa berhenti berpikir. Beliau tercetus ide untuk menjual hasil segarnya ini ke Jakarta. Tiap sore usai mengambil ikan, di pelelangan di tepi laut, Ibu Susi ini mengangkut ikan-ikannya naik sepeda motor, dan dibawa ke Jakarta untuk bisa dijual di sana Wak. Beliau melakukan ini setiap hari, tidak peduli cuaca panas, atau angin besar bahkan hujan padai Wak. Beliau tetap kekeh untuk jualan. Karena dijalani dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisnis Ibu Susi ini berkembang hingga tahun 1996. Ibu Susi ini akhirnya berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan, yang diberi nama PT Asi Pujastuti, marine product dengan produk unggulan mereka, berupa lobster, yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan Ibu Susi ini pun makin meluas Wak, hingga ke Asia sampai ke Amerika. Dan ceritanya Wak, pada waktu itu, awal tahun 2000, Ibu Susi ini memiliki ide, untuk bisa mengirim hasil laut kelolaannya, menggunakan pesawat terbang. Ya memang selain lebih cepat, juga pasti lebih bisa menguntungkan kan, karena ikan-ikannya segar. Ditambah lagi, kalau ikan segar harganya lebih mahal, daripada yang udah terlalu lama mati, atau bahkan terlalu lama dalam pendingin. Nah, dari gagasan inilah, Ibu Susi ini mengajukan bisnis plan, ke beberapa bank, untuk meminjamkan modal, untuk membeli pesawat, dan membangun landasan pesawat terbang. Yaitu pesawat Cisna Caravan, seharga 20 miliar. Tapi apa yang terjadi Wak, diketawain sama mereka. Bahkan Ibu Susi ini, dianggap gila gitu. Ibu Susi bahkan sambil tertawa, menceritakan bahwa, kata orang bank itu, mana bisa udang dan ikan, membayar cicilan bank bu? Bu, katanya gitu. Tapi bukan Ibu Susi namanya, kalau menyerah gitu aja ya kan. Beliau tetap berusaha Wak. Akhirnya itulah, baru beliau bisa mendapatkan pinjaman, dari salah satu bank. Dan sampai akhirnya, mimpinya untuk punya pesawat terbang, yang diisi ikan-ikan ini pun terwujud Wak. Dan hal ini juga didapatkannya, setelah 4 tahun berusaha, untuk meyakinkan beberapa bank, untuk bisa memberikan beliau pinjaman Wak. Dan melalui PT ASI Pujiastuti Aviation ini, yang beliau dirikan kemudian, pesawat yang beliau miliki ini, mampu mengangkut lobster tadi tuh Wak. Dan juga ikan-ikan segar, tangkapan nelayan di Pangandaran, ke Jakarta dan Jepang Wak. Dan sampai saat ini pun, Ibu Susi Pujiastuti, sudah berhasil mewujudkan mimpi, dan juga membantu banyak orang, dalam waktu ke waktu Wak. Bahkan juga mengirim logistik, ke tempat-tempat, yang sulit dicapai, dan masih banyak lagi Wak. Dan biar kalian tahu, pada saat itu, hanya selang beberapa bulan, setelah Ibu Susi ini, membeli pesawat Wak, tsunami menerjang Aceh. Seperti yang kalian tahu, ribuan orang meninggal dunia, dan hampir semua, akses transportasi, yang masuk ke Aceh putus ya kan. Dan atas inisiatif, Ibu Susi sendiri. Ibu Susi ini, meminjamkan pesawat, yang baru dia beli ini, untuk mengangkut, bantuan ke Aceh, selama dua mingguan. Cezna Susi, adalah pesawat pertama, yang berhasil, mencapai lokasi bencana, untuk mendistribusikan, bantuan kepada, para korban, yang terkena tsunami tersebut Wak. Tapi ketika, Ibu Susi ini ingin, menarik kembali pesawatnya, karena dianggap, sudah banyak bantuan yang masuk, banyak organisasi kemanusiaan, yang ingin juga membantu di sana, mau memakai pesawatnya, Ibu Susi ini Wak. Dimana mereka ini juga, bersedia menyewa pesawat Ibu Susi, untuk bisa mengirimkan, bantuan ke Aceh. Dan dari sini, Ibu Susi terpikir, untuk secara serius, menjalani bisnis penerbangan Wak. Dan sampai akhirnya, di tahun 2012 lalu, perusahaan penerbangan, milik Ibu Susi, telah mengoperasikan, setidaknya 50 pesawat, berbagai tipe Wak. Giling-giling, beli pesawat dah, kayak beli kacang lah. Mantap. Dan sebenarnya juga nih Wak ya, di masa kecil, Ibu Susi ini, memang bercita-cita, memiliki pesawat terbang. Kalau zaman sekarang nih ha, gak banyak kan, orang yang bisa dan berani, mewujudkan cita-citanya, pada saat masih kecil. Kebanyakan melempum, saat sudah mengenal dunia, yang nyatanya lebih keras, dari yang dibayangkan. Kayak aku nih, melempum cita-citaku. Dulu aku tuh pengen jadi apa? Dokter. Gak jadi dokter aku, jadi youtuber. Tapi gak sama Ibu Susi Wak. Percaya apa enggak nih ya, waktu beliau masih SD, beliau memang punya cita-cita, memiliki pesawat terbang. Ibu Susi mengatakan, bahwa dulunya, pada saat beliau masih SD, Ibu Susi ini kerap melihat, pesawat terbang yang melintas di udara Wak. Terus Ibu Susi ini berteriak, eh ada pesawat, ada pesawat. Suatu hari nanti, aku bakal beli pesawat sendiri. Gitu. Beliau bilang lah ke ibunya nih. Terus pada saat itu, ibunya mengatakan bahwa, sebagai anak desa, yang berasal dari keluarga sederhana, cita-cita Ibu Susi ini, dianggap aneh. Tapi beliau tidak mau mengubur mimpinya itu, bahkan saat pelajaran menggambar pun Wak. Ibu Susi gak gambar gunung sama sawah kayak kita. Ibu Susi pada saat SD, sudah menggambar pesawat terbang, yang berisi ikan-ikan, dan udang-udang Wak. Nah pada saat itu, Ibu gurunya juga sempat mengatakan, Susi, pesawat itu harusnya diisi manusia nak. Bukan ikan sama udang, tapi Ibu Susi bersih keras, bahwa jika suatu hari, dia akan membeli pesawat. Dream, believe, make it happen. Jadi, dapat deh Wak. Terbeli sama di pesawat itu nak. Karena memang puluhan tahun kemudian, gadis kecil pemimpi ini, berhasil memiliki usaha ekspor ikan, dan dikirim menggunakan pesawat miliknya sendiri. Keberhasilannya menyingkat waktu pengiriman produk perikanannya ini, hingga bisa berkembang menjadi bisnis aviasi, tidak lepas juga dari peran sang suami, yang bernama Christian von Strombeck, yang juga merupakan seorang pilot asal Jerman Wak. Sebenarnya bukan cuma Bapak Christian aja yang mengisi hatinya Ibu Susi Pujiastuti Wak. Karena ada tiga nama pria yang pernah mengisi hatinya Ibu Susi Pujiastuti. Yakni Yoyo Yudi Suhario, yang kedua Daniel Kesher, dan yang ketiga barulah itu Bapak Christian von Strombeck tadi. Tapi sayangnya, ketiga pernikahan Ibu Susi Pujiastuti ini harus berakhir dalam perceraian Wak. Dan Ibu Susi ini menjadi orang tua tunggal untuk ketiga anaknya. Dilansir dari weekend, Ibu Susi ini pernah menikah dengan seorang bule, yang bernama Daniel Kesher pada tahun 92. Nah beliau memutuskan untuk bercerai setelah 7 tahun bersama. Dan by the way, saat Ibu Susi ini dilantik menjadi menteri, Daniel yang kini menetap di Swiss, langsung terbang ke Indonesia untuk menghadiri prosesi serah terima jabatan tersebut. Pada saat itu juga Daniel sempat bercerita, Daniel masih ingat sekali pertama kali berjumpa dengan Ibu Susi, yaitu pada tahun 91 di Pantai Pangandaran. Dari sanalah dia ini langsung jatuh hati sama Ibu Susi, dan ternyata Daniel ini juga memiliki panggilan mesra untuk Ibu Susi, yaitu Putri Laut. Dan meskipun sudah berpisah, Daniel mengaku masih menjaga komunikasi dengan Ibu Susi. Pak Daniel ini juga bahkan masih mengingat, ketika ditanya oleh wartawan mengenai sweet memories bersama Ibu Susi, Daniel mengatakan bahwa mereka ini suka mengendarai motor, menyusuri Pantai Pangandaran. Dan walaupun memang mengurus ketiga anaknya ini sendirian, Ibu Susi ini sukses mendidik ketiga anaknya ini. Dimana yang pertama Panji Hilmansyah, yang merupakan Putri Sulung dari Ibu Susi, Panji Hilmansyah ini mewarisi bakat sang ibu yang bisa mengendarai pesawat. Dan memang Mas Panji ini pernah menempuh sekolah pendidikan di Amerika, demi bisa mendapat sertifikat sebagai instruktur pilot. Tapi sayangnya Panji Hilmansyah harus menghempuskan nafas terakhirnya di usia muda, dimana pada bulan Januari 2016 lalu, Panji Hilmansyah meninggal dunia setelah sang ibu mengunjunginya di Amerika. Nah, anak kedua dari Ibu Susi ini adalah Nadine Kayser. Seperti namanya, Nadine Kayser ini adalah anak dari hasil pernikahan Ibu Susi dengan Daniel Kayser. Perpaduan darah Swiss dengan Pangandaran, membuat paras cantik Nadine ini begitu khas kan? Sama seperti kakaknya Wak Nadine ini juga dididik menjadi pilot yang handal. Nadine sendiri juga merupakan lulusan penerbangan dari Florida, Amerika Serikat Wak. Dan putra bungsu atau anak terakhir dari Ibu Susi ini bernama Alfi Safir, dimana Alfi ini merupakan anak dari hasil pernikahan beliau bersama Christian Forstromberg tadi. Dan baru-baru ini juga Mas Alfi ini baru aja lulus dari Cashing Academy di Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Mei 2019 lalu Wak, Ibu Susi pun pada saat itu sempat membagikan kebahagiaan dan rasa bangganya ini kepada Alfi atas kelulusan Alfi di akun Instagram beliau Wak. Dan memang sosok Alfi ini tidak jauh berbeda dari sang bunda. Dimana Alfi ini juga memiliki jiwa petualang dan jiwa sosial seperti ibunya Wak. Sama juga kayak dua kakaknya Alfi ini juga mengendarai pesawat. Alfi ini juga sering berlatih untuk mengendarai pesawat ibunya Wak, yaitu Susi R. Uh, adek-beradek neknya pesawat ya kan? Aku nek motornya gak sampe kakiku. Dan sampai akhirnya, Ibu Susi ini ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 lalu Wak. Nah sebelum dilantik, Ibu Susi ini melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi R dan beberapa posisi lainnya termasuk Presiden Direktur PT Asipujiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan juga PT Asipujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan Wak. Kenapa dilepas ya itu? Untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Dan selain itu juga alasan Ibu Susi ini melepas semua posisinya di perusahaan-perusahaan beliau tadi supaya beliau ini bisa bekerja secara maksimal menjalankan pemerintahan Wak. Khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Nah saat pelantikannya Ibu Susi ini juga sempat menuai kontroversi karena beliau kedapatan menghisap rokok dan memiliki tatuan. Sesuatu yang tidak lazim dimiliki Menteri Indonesia. Dan atas tindakannya ini Ibu Susi memang sempat mendapatkan kritikan dan pujian di media sosial Wak. Karena memang di Indonesia sendiri seorang perempuan yang merokok dan ditambah lagi memegang kedudukan Menteri mungkin baru kali ini dilakukan oleh Ibu Susi. Diketahui memang ternyata Ibu Susi ini semenjak dulu adalah seorang perokok berat Wak. Nah karena disorot terus sama publik Ibu Susi ini berusaha untuk bisa menghentikan kebiasaan buruknya itu Wak. Tapi ternyata usahanya Ibu Susi ini untuk berhenti merokok lantaran tekanan dari publik juga sempat membuat beberapa orang terdekat Ibu Susi ini kasian sama beliau. Karena udah saking edik kali kan udah saking menjadi pecandu perokok berat tuh Wak. Jadi orang-orang terdekatnya kadang juga kasian ngeliat beliau pada saat menahan hasrat beliau pengen mengerokok gitu. Dan selain ngerokok yang membuat mantan Menteri ini menonjol atau menjadi perhatian publik adalah publik kembali heboh ketika mengetahui Ibu Susi ini memiliki tato di kakinya. Seperti yang kita tahu juga tidak semua orang yang ada di Indonesia ini bisa memahami bahwa ada beberapa orang yang membuat tato di tubuhnya itu hanya sekedar apresiasi seni ya kan. Dan Ibu Susi ini ternyata memang memiliki tato yang terletak di kaki bagian kanan beliau yang gak sengaja diendus oleh media nih Wak. Tato di betisnya Ibu Susi ini bergambar burung funiks yang disebut sebagai burung yang abadi. Karena burung funiks ini tidak bisa mati dari api Wak. Dan dari abu api itu pula sang funiks ini bakal bangkit kembali terus menerus. Dan diyakini bahwa burung funiks itu mewakili tekad Ibu Susi yang tidak akan pernah mati walaupun banyaknya cobaan seperti bara api yang menghampirinya Wak. Dan ditambah lagi Ibu Susi ini sepertinya tidak ada minat untuk menghapus tato-nya. Karena diperlihatkan beliau tetap santai berjalan dengan betis kanan yang terbuka dimana semua orang bisa melihat tato-nya itu Wak. Tapi dalam sebuah wawancara Ibu Susi ini pernah berpesan kepada kaula muda untuk tidak meniru membuat tato seperti dirinya. Dan juga Wak ya selama Ibu Susi ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pasti ada prestasi dan kontroversi yang didapat oleh Ibu Susi ini. Dimana selama menjabat Ibu Susi ini dikenal sangat giat memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tidak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentah waktu bulan November tahun 2014 sampai Agustus 2018 ada sebanyak 488 kapal pencuri ikan yang berhasil ditenggelamkan. Terdiri dari kapal berbendera Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan yaitu 276 kali. Kemudian Filipina 90 kali. Thailand 50 kali. Malaysia 41 kali. Indonesia juga ada Wak 26 kali. Ini enggak resmi nih. Papua Nugini 2, Tiongkok 1, Beli 1, dan Tanpa Negara 1. Entah dari mana itu Wak. Dan selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan Indonesia bertambah menjadi 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Dan pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebanyak 7,3 juta ton. Nah dibuktikan kan kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pujastuti ini sangat berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia Wak. Nah tapi Wak, langkah Ibu Susi ini untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tadi memang mendapat banyak respon positif tapi ada juga respon negatifnya Wak. Dimana pada saat itu juga sempat Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Ibu Susi ini untuk melelang kapal pencuri ikan tersebut. Bukan ditenggelamkan. Tapi Ibu Susi tidak bergebing. Beliau tetap menganggap langkah yang beliau ambil itu benar. Dan sudah sesuai dengan undang-undang. Serta dampaknya juga terasa kan dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Nah Ibu Susi ini memang enggan menggunakan metode pelelangan kapal Wak. Kenapa? Karena berpotensi dibeli kembali oleh si pencuri ikan itu dengan harga yang murah. Nah penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Ibu Susi ini juga sempat dikritik karena menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Nah disitu Ibu Susi kembali menjelaskan bahwa memang kapal-kapal yang beliau tenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu juga lokasi penenggelaman yang dipilih berada di area yang tidak ada terumbu karang. Dan kapal-kapal tersebut juga sudah dibersihkan dari benda-benda yang berpotensi merusak lingkungan. Jadi memang udah dipikirkan sama Ibu Susi Wak gak main ditenggelamkan aja. Dan bahkan di wak ya di luar negeri kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Susi ini mendapatkan apresiasi seperti dari YWF International yang menganugerahinya Leaders for a Living Planet Awards atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Dan terhitung sampai Oktober 2019 lalu tercatat ada 556 kapal pencuri yang berhasil ditenggelamkan. Nah selain menenggelamkan kapal Wak komitmen Ibu Susi dalam perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjuk melalui penerbitan peraturan Menteri Kelautan No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kenapa Wak? Karena memang kedua alat tangkap ini dinilai dapat merusak lingkungan. Dan setahun kemudian Ibu Susi kembali menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Nah cantrang ini merupakan alat tangkap ikan yang bekerja dengan cara menebar jaring yang sudah diikat dengan tali selembar secara melingkar kemudian ditarik ke arah kapal sehingga kantong jaring yang berisi ikan-ikan tadi bisa kangkat. Nah penggunaan tali selambar yang panjang tadi menyebabkan jaring cantrang ini menyapu dasar laut sehingga merusak ekosistem dasar laut Wak. Dan selain itu juga memang cantrang ini juga bisa menarik ikan-ikan kecil maupun biota laut yang bukan target penangkapan. Nah kebijakan Ibu Susi ini soal si cantrang menjadi persoalan yang berlarut-larut Wak. Lantaran mendapatkan banyak pertentangan. Nelayan dari sejumlah daerah juga melakukan demonstrasi meminta larangan penggunaan cantrang itu untuk dicabut. Dan larangan ini sempat mengalami beberapa kali penundaan. Sampai akhirnya di bulan Januari tahun 2018 Ibu Susi ini menegaskan larangan cantrang belum dicabut namun ditunda kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Nah penundaan ini terkait dengan masa pengalihan bagi nelayan untuk bisa mengganti alat tangkap mereka Wak. Dan kesepakatan ini didapat dari hasil perundingan tertutup bersama Presiden Jokowi Dodo bersama Menteri Susi dan perwakilan nelayan lainnya di Istana Negara pada tanggal 17 Januari 2018. Dan selama menjabat pun Ibu Susi ini mengeluarkan larangan penangkapan dan ekspor lobster ke piting dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia Wak. Nah pada saat itu Ibu Susi beralasan ekspor benih lobster ini dapat merusak ekologi karena permintaan luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran Wak. Selain itu juga ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan petambak negara lain karena harganya ini sangat tinggi saat dewasa. Dan yang jelas masih banyak lagi prestasi dan penghargaan-penghargaan Ibu Susi lainnya salah satunya yaitu mendapatkan rekor muri menjadi perempuan pertama yang menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Wak. Dan selain itu beliau juga mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Ayu Susi Pujiastuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadi Ningrat pada tahun 2015 lalu. Dan selain itu juga versi majalah Foreign Policy Ibu Susi Pujiastuti ini termasuk 100 tokoh pemikir terbaik di dunia Wak. Dan selain itu juga beliau mendapatkan penghargaan Peter Bensley Ocean Awards dalam kategori kepemimpinan pada bulan Mei tahun 2017. Dan biarkan tau penghargaan itu merupakan penghargaan maritim tertinggi di dunia. Dan juga ya Wak ya di bulan September tahun 2017 Ibu Susi ini dinobatkan oleh perusahaan penyiaran publik yaitu The BBC dari Inggris Raya sebagai salah satu dari 100 wanita yang menginspirasi. Dan masih banyak lagi Wak. Dan setelah tidak menjabat lagi menjadi Menteri Kelautan Ibu Susi memutuskan untuk balik kampung ke pengandaran dan yang jelas kedatangannya ini disambut hangat oleh warga pengandaran di sana. Dan walaupun tidak menjabat lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan beliau tetap mengabdi untuk mengawasi Laut Indonesia Wak. Dan Ibu Susi juga pernah berpesan orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar tapi orang yang akan meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya untuk mewujudkan impian agar sukses? Kuncinya adalah komitmen dengan apa yang sudah kita jalani. Oke Wak jadi itu tadi kisah dari perjalanan Ibu Susi Fujiastuti. Gimana menurut kalian? Yang jelas aku sangat berharap semoga kisah dari beliau ini bisa menginspirasi kalian khususnya Kaula Muda untuk tidak berhenti bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita itu. Jangan kecil hati Wak, jangan gengsi. Terus berani, jangan takut. Tekunilah satu bidang sampai sukses kayak Ibu Susi ini. Ya Wak ya, jangan menyerah. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye!